Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Masih bersama Bapak Zalkan lagi Sebenarnya untuk mata pelajaran ini bukan saya Tapi saya membantu Karena Bu Titik masih berhalangan hadir Maka dari itu langsung saja kita mulai Pada materi saya hari ini Pada ilmu perbankan dasar Saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar Awalnya terlebih dahulu dari perbankan Sehingga kita harus mengenal dulu apa sih itu Nah kayak gitu ya Kita mulai Dasar-dasar dari ilmu perbankan Itu adalah Yang pertama menerima simpanan Memberikan pinjaman Mengumpulkan deposit Dan menerbitkan banknot atau promise Jika teman-teman semuanya sudah pernah ke bank Pasti di bank itu yang paling mendominasi adalah Orang datang untuk menabung Dan orang datang untuk meminjam uang Nah terus Pak Emang kalau setelah menabung dan meminjam uang Uang tidak boleh ditarik Pak? Nah boleh Tapi kalau untuk menarik uang Ada tempatnya Apa itu tempatnya? ATM Nah tahu kan ATM Nah maka dari itu pasti di bank Nggak jarang banget ada orang Memang menarik uang Satu juta dua ratus ribu itu di bank Pasti diarahkan ke ATM Kayak gitu Nah berikut ini Kita akan memulai dari materi yang paling awal Yaitu adalah Jenis-jenis dan Masing-masing tugas dari bank Membicarakan bank Bank itu tugasnya banyak sekali loh ya Dan juga untuk jenisnya itu ada banyak Tidak hanya satu jenis bank Tapi di Indonesia itu ada banyak sekali bank Mulai bank negeri Bank swasta Bank asing itu ada banyak sekali Tapi kali ini kita akan membahas tentang Bank-bank Bank-bank pada umumnya saja ya Nah yang pertama adalah dari bank umum Lembaga keuangan yang memberikan penawaran dan layanan produk Serta jasa kepada masyarakat dengan tugas Menerima simpanan dan memberikan pinjaman Ini adalah bank umum Contoh bank-bank umum itu seperti apa? Contohnya bank umum itu seperti bank BNI Bank BRI BCA Nah seperti itu adalah bank-bank umum Jika kalian pernah main ke bank Atau mungkin ikut orang tua kalian ke bank Pasti isinya juga itu Orang menerima simpanan Orang menabung atau meminjam uang Kayak gitu Selanjutnya adalah bank pusat Indonesia Atau disingkat dari BI Bank Indonesia Mengawasi peredaran dana Mengatur pengeluaran uang yang mengalir Mengatur industri perbankan Mengatur pinjaman dan perkreditan Menjaga agar mata uang negara tetap berada dalam posisi stabil Mengajukan penambahan atau percetakan mata uang Tugasnya secara utama dari Bank Indonesia ini adalah memantau Jadi teman-teman Bank Indonesia itu memantau semua bank yang ada di negara Indonesia Contoh ada bank golongan seperti BNI, BCA Kemudian ada bank-bank kecil, ada BPR dan lain sebagainya Itu dipantau terkait arus keluar masuknya uang Kenapa kok seperti itu? Karena bank yang berani menerbitkan uang itu hanyalah Bank Indonesia Sehingga bagi orang yang kerja di Bank Indonesia pasti sudah tahu Uang 100 ribu itu di Indonesia menyebar sekian berapa ratus juta yang dikeluarkan Terus kemudian ada berapa ratus ribu koin yang ada di negara Indonesia itu Bank Indonesia yang tahu Sehingga arus keluar masuknya uang itu benar-benar diatur dan ditata Seperti itu ya Jadi jangan heran Jika setiap mungkin 5 tahun yang lalu Kalian pernah menjumpai uang 100 ribu bergambarkan Bapak Soekarno dan juga Muhammad Hatta Yang uangnya itu warnanya hijau Hijau agak abu-abu Tahu ya Terus di sampingnya ada bunga warna merah Sekarang sudah tidak ada kan Nah ini karena uang tersebut sudah ditarik Dan yang menarik siapa? Yang menarik Bank Indonesia Dengan cara seperti apa uang itu ditarik? Dengan cara kita membeli barang Contohnya kita membeli barang di pasar Nah orang pasar menabung uangnya Orang pasar mengumpulkan uang banyak setelah mendapatkan keuntungan Uang tersebut ditabung ke bank Nah oleh bank diganti dengan uang yang baru Terus uang lamanya bagaimana? Ditarik oleh Bank Indonesia Untuk dibakar dan untuk menerbitkan uang baru lagi Seperti itu ya Sehingga percetakan mata uang itu yang mengatur adalah Bank Indonesia Oke lanjut Itu adalah BPR atau Bank Perkreditan Rakyat Nah tugasnya adalah sebagai penunjang bagi daerah yang memiliki keterbatasan akses dan wilayah operasional dengan pusat kota Yang kedua adalah layanan terbatas hanya memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat umum dalam jumlah terbatas Nah sehingga tugas dari Bank Perkreditan Rakyat ini memiliki tugas membantu rakyat-rakyat yang aksesnya untuk ke bank-bank besar itu terkendala Dan tentunya wilayah-wilayah operasional dari bank ini sangat jauh atau kurang bisa menjangkau pusat kota Sehingga Bank Perkreditan Rakyat itu selalu ada di daerah-daerah kecamatan, pedesaan, dan lain sebagainya Terus untuk tugasnya adalah melayani masyarakat yang menginginkan pinjam uang atau mungkin ingin menabung Namun dengan catatan jika ingin meminjam uang dengan ketentuan terbatas Tidak bisa seperti bank-bank pada umumnya Karena di Bank Perkreditan Rakyat ini adalah bank kecil Sehingga jika kita meminjam lebih dari 20 juta kita harus memerlukan proses yang cukup lama Seperti halnya hari ini hari Kamis ya Hari Kamis kita meminjam dana Di Bank Perkreditan Rakyat Dimana kita membutuhkan dana itu besok Dan di BPR itu biasanya cairnya di 2 hari sebelumnya Kayak gitu Karena kenapa? Kita membutuhkan uang dengan nominal yang banyak Sehingga tidak bisa langsung dicairkan Berbeda dengan bank-bank pada umumnya Kayak gitu ya Oke lanjut ke selanjutnya adalah kegiatan dari masing-masing bank Nah kegiatan dari masing-masing bank itu hampir semuanya sama Seperti mengumpulkan uang atau dana Yang kedua adalah menyalurkan uang atau dana Sehingga Jika ada orang menabung 20 juta Kemudian ada orang yang ingin meminjam dana 10 juta Sehingga uangnya terus berputar Berputar Sehingga bank tetap mengalami keuntungan Dan tidak ada yang mengalami kerugian Kayak gitu Paham ya teman-teman Jika ada yang tidak dipahami Silahkan tanya ke saya Atau chat pribadi ke saya Nah ini untuk penjelasannya Untuk mengumpulkan uang atau dana Itu biasanya menggunakan beberapa jenis tabungan Atau simpanan Seperti giro Tabungan Deposito Untuk tiga jenis tabungan ini Akan saya jelaskan di materi saya selanjutnya Kemudian kita lanjut Menyalurkan uang atau dana Atau biasa disebut dengan bahasa inggrisnya adalah lending Merupakan sebuah kegiatan secara garis besar Adalah penyaluran dana kepada masyarakat Yang biasa disebut kredit Atau bahasa jauh ini ngutang Ya cah ya Dan duit-duit ngutang Dan bisa nyukupi kebutuhan Atau gak usahanya dan bisa lancar Nah ini bisa ini Uang-uang pasar Uang-uang kegiatan duit toko Uang-uang kegiatan duit toko Uang kegiatan duit-duit modal Uang kegiatan duit barang Uang kegiatan duit Ya Ngutang atau kredit Agar bisa membeli barang Untuk melunasi kredit tersebut Menjual barang tersebut Dua kali lebih lipat Eh dua kali lipat Dari harga normal Kayak gitu Contohnya seperti demikian Oke lanjut Berikut ini adalah beberapa Jenis pinjaman atau kredit Nah Ada kredit model kerja Kredit investasi dan properti Nah untuk selanjutnya Akan saya jelaskan Nanti Nah sesi satu Minggu ketiga selesai Nah pada sesi ini Saya Akan membuat sebuah tugas Buat kalian semuanya Tetap ada tugas ya Karena di materi saya Semuanya pasti akan ada tugas Tugasnya enam Rencananya Saya tadi mau Membuat slide selanjutnya Seperti pinjaman itu apa Simpanan itu apa Gitu ya Tapi saya akan memberikan Enam tugas pada kalian Tugas pertama adalah Saya tidak akan menjadikan Sebuah penjelasan Tapi akan langsung Saya jadikan PR Jelaskan Simpanan giro Itu apa Satu Dua Simpanan tabungan Itu seperti apa Tiga Simpanan deposito Itu seperti apa Nah kayak gitu ya Ada tiga ya berarti ya Terus yang keempat adalah Pengertian dari Kredit modal kerja Empat Kredit Investasi Dan Eh Yang keempat tadi adalah Kredit modal kerja Yang kelima Kredit investasi Dan yang terakhir Ke enam Kredit properti Itu seperti apa Oke Ada enam tugas Silahkan dikerjakan Untuk waktunya Saya tidak Tidak membatasi Yang penting Silahkan dikerjakan Bisa mulai dikumpulkan Mulai jam 1 siang Sampai dengan Jam 12 malam Saya tunggu jam Sampai dengan Jam 12 malam Kenapa Sampai jam 12 malam Karena Pasti setelah Setelah ini Akan ada Guru Mata pelajaran lain Yang akan Memberikan materi Sekaligus Tugas Oke Saya akhiri Sesi pertama Mata pelajaran Perbankan dasar Di minggu ketiga ini Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati